Intro Jadi kita bakal buat konten Kita bakal main pingpong Jadi disini dengan Bapak Rizky Jadi ini yang bakal ngantirin kita ke mes Yang ada tempat pingpongnya Oke let's go Ini udah nyampe nih Ini sama Bang Rizky satu lagi Ini meja atau tempat pingpongnya Ini udah siap ya temen-temen semua ya Jadi nanti kita main double ya Dan infonya ini anak-anak muda ini kalau kalah ini ada taruhannya ya Bang Rizky ya Apa taruhannya Bang? Yang penting siapkan stamina aja Siapkan stamina Siapkan stamina ya Bang Rizky Jadi ini namanya Rizky Yang satu juga namanya Rizky temen-temen Tuh Kui Kim Tuh Panggilnya siapa? Rizky 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 Masuk Terus ini ya Terus ini ya Kasiaki santai ya Harap Nah ini Bang Rizky ini dia cuma pake menggunakan sendal aja Ini semuanya pake sendal aja ya Nggak ada pake sepatu ya Ayo siap kita langsung main nanti pasangannya nih Bang Rizky ini sama Pak Gus dan Rizky ini sama saya temen-temen Oke langsung aja kita mulai game nya Temen-temen ini udah main 4 set temen-temen Dan seperti biasa ini yang kalah nih Kalah juga sen Dan ini ya sama lah kalah dua dia Kalah dua kali Menang dua Menang dua kalah dua Oh ini udah jemput nih Post you nih Tuh ya Tuh Parah Yoh Nah ini single nih Single Pak Gus lawan Rizky Oke ya Kita coba Lihat ya permainan Pak Gus sama Rizky ini Kita pantau dari atas aja temen-temen Oke udah mulai belum nih? Belum ya? Belum Tuh Gimana pesannya untuk temen-temen biar tetep sehat Pak Rizky? Jangan patah semangat Biar tetep sehat Tetep Rendah hati Rendah hati Terus apalagi Pak Rizky? Iya Intinya menang kalah itu didalamin sebuah yang biasa ya Pak Rizky ya? Iya Kegagalan adalah Awal dari keberas Tidak dikirin musuh itu gak enak Kegagalan adalah awal dari keberas berikutnya Keren 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 Semangatnya masih keren nih Mas Rizky ini Nah ini gimana nih? Ini baru balik cuti udah diajakin main temen-temennya Tuh Tuh ya Ini salah satu atlet badminton Dia pemain ini ya Tunggal Putri Tuh Tunggal putri Tunggal putri Tunggal putri Tunggal putri Tunggal putri Beda udah Tuh Tunggal putri Gaya Kalau yang minat ya Bisa diturus di komentar ya Si single ini Single nih ya Yuk Mulai Kak Mulai Kak Oke kita mulai ya Kita rekam ya Kita cek dulu permainan Pak Agus sama Rizky Ini kita sebenarnya gak ada yang expert ya temen-temennya Jadi bener-bener Masa-masa Masa main aja Disini gak ada yang lebih expert Adanya yang lebih sombong Siapa mas Rizky yang lebih sombong mas Rizky Ya aku sendiri Itu ya temen-temen Kita fokus aja ke yang ini yang mainnya Nah disini sebenarnya lebih capek ngambil bolanya temen-temen Daripada mainnya sebenarnya Parah Ki Parah Ki Dipermain kan Ki Nanti hukumannya ini Suruh gendong Parah sama orang tua Ki Suruh ngambil bola Parah Kualat 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 Parah Kualat Kamu sama Pak Agus Bagus aja ngasihnya bolanya deket-deket ke situ Gitu ya Lihat dari Dari Ayunan Tuh Dia tuh sengaja buangnya ke situ terus temen-temen Jadi biar Pak Agus lari temen-temen Lihat nih ya Coba ya liat ya Kalau Pak Agus Buangnya kemana ya Tuh Pak Agus tadi tuh Sampai ngambil bola Soalnya Emang Pinter nih Anak nih Tuh ya Tuh kan Pak Agus tuh selalu ngasih situ tuh Temen-temen tuh Jadi di situ gak usah Cape-cape Ngambil bola Sedangkan nih yang satu ini nih Durhaka nih sama orang tua nih Lihat tuh Lihat ya Kita lihat ya nih Kalau dia masuk nih Gimana bolanya nih Maaf ya temen-temen Kalau kita masih Gak ada profesional-profesionalnya Bener-bener main santai aja Dan kita ini main setiap malam Temen-temen Jadi bukan di hari off Tapi habis kerja Kita malem-malem Kita main Tuh Jadi tuh disitu gak pernah Ambil sampai jauh ya Lihat ya temen-temen ya Coba caksikan ya Jadi Jadi pembuktian ya Disitu gak pernah Ambil bola jauh temen-temen Ini Pak Agus itu baik Sama anak muda Cuma kalau yang satu lagi itu Wah Tuh Lihat lagi ya Disitu terus ya Bolanya ya Gak pernah dikasih jauh Tuh Lihat ya Itu sebenarnya Walaupun kesalahan Pak Agus Tapi gara-gara Rizky Dia ambil jauh lagi Tuh 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 Kan yang ambil Sama situ Lihat ya Gak capek Dia Senang Tuh Ya kan Gak capek Dia cuma ambil Situ Lagi kan Sudah terbukti Nah Kita lihat aja Begitu dia masuk Sampai dia masuk Ini selesai video ini Pokoknya Tuh 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 Jadi kalau ngantuk Pusat Kalau capek Pusat Itu Jadi kalau apa-apa Pusat Ya Tuh jadi Mas Rizky ini dia sebenarnya enggak dia tapi turun banyak dia karena di olahraga berapa mas Rizky kuset uji kekuatan uji kekuatan berapa maski sebelumnya beratnya berapa beratnya berapa sebelumnya 150 ya bener yang bener pokoknya dia udah turun 11 kilo teman-teman jadi keren banget semenjak olahraga dan makan teratur ya dimakan jangan sombong ya kan lagi Oke temen-temen jadi gitu aja sudah keringetan udah capek mainnya kalau kalian suka kalian bisa klik like comment dan subscribe jadi begitu sedikit kegiatan kita setelah selesai olahraga atau selesai kerja ditambang gitu ya langsung kita olahraga biar press juga di besok harinya jenis konten bye bye